Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Guru Digital. Pada video kali ini, kita akan membahas perbedaan antara Telnet dan SSH. Yang pertama, mari kita bahas tentang Telnet. Jadi, apa itu Telnet? Telnet adalah sebuah program emulasi terminal yang digunakan untuk mengakses server secara jarak jauh. Ini adalah program sederhana yang berbasis teks yang berjalan di komputer Anda dan memungkinkan Anda mengirim perintah dari jarak jauh ke server. Dan juga, mengelola server itu seolah-olah Anda sedang duduk di depan komputer server. Jadi, ketika Anda terhubung dari jarak jauh ke server menggunakan Telnet, Anda hanya akan menggunakan perintah dengan menggunakan keyboard untuk memberitahu server apa yang harus dilakukan. Sehingga, Anda dapat menggunakan perintah tersebut untuk menjalankan program, membuat folder, menghapus file, membuat file, mentransfer file, menelusuri direktori, memulai, atau menghentikan sebuah layanan, dan sebagainya. Begitu banyak yang dapat Anda lakukan bahkan jika Anda berada ribuan kilometer jauhnya dari server itu. Dan selain untuk berkomunikasi dengan server, Telnet juga digunakan untuk mengatur dan mengkonfigurasi perangkat lain, seperti router dan switch. Dan, Anda juga dapat menggunakannya untuk memeriksa apakah masih ada port terbuka atau tertutup di server. Telnet dapat digunakan dengan sistem operasi seperti Windows dan Mac OS. Tetapi, sebagian besar digunakan pada sistem Linux dan Unix. Jadi, seperti yang saya nyatakan sebelumnya, Telnet adalah program yang berbasis teks, jadi tidak ada antarmuka pengguna grafis. Telnet hanya utilitas berorientasi teks yang sangat sederhana yang akan berjalan di komputer. Nyatanya, Anda bahkan tidak perlu memiliki komputer untuk menjalankan Telnet. Anda bisa menggunakan dump terminal sederhana, dan semua perintah dikirim dengan menggunakan keyboard. Dan karena hanya mengirim perintah dan bukan grafik, itulah alasan kenapa Telnet menjadi sangat cepat. Telnet adalah singkatan dari Teletype Network dan dikembangkan pada tahun 1969. Dan karena dikembangkan sebelum adanya jaringan internet, keamanan tidak menjadi masalah. Jadi, dengan Telnet, semua perintah dikirim dalam teks yang jelas, jadi tidak ada enkripsi. Jadi, jika Anda menggunakan Telnet hari ini untuk berkomunikasi dengan server melalui internet, seseorang dapat dengan mudah menguping dan mengambil data sensitif yang Anda kirim ke server itu, seperti nama pengguna dan password. Jadi, karena kurangnya enkripsi, Telnet dianggap sudah usang dan tidak boleh dipergunakan melalui internet publik. Tetapi, beberapa orang masih menggunakannya hari ini, tetapi sebagian besar di jaringan area lokal dan bukan melalui jaringan internet. Tetapi, mereka juga mungkin harus menggunakannya jika mereka bekerja dengan peralatan lama yang tidak dapat mendukung protokol modern seperti SSH. SSH atau SecureShell adalah alternatif yang lebih baik untuk Telnet. SecureShell dianggap aman melindungi data agar tidak diserang atau dicuri saat ditransfer melalui jaringan, terutama jaringan internet, karena menggunakan public key atau kriptografi asimetris untuk mengotentikasi host satu sama lain. Jadi, seperti yang saya nyatakan sebelumnya, jika Anda mengirim data sensitif seperti data login atau kata Sandi, seorang hacker dapat menyadap dan mencuri data tersebut. Dan itulah alasan kenapa SecureShell dikategorikan aman. SecureShell mengenkripsi data selama transfer dan melindunginya dari potensi ancaman. Dan selain enkripsi, ia juga menyediakan otentikasi password dan public key. Jadi, SecureShell lebih aman melakukan semua hal yang dilakukan oleh Telnet. Dan SSH lah yang digunakan orang-orang saat ini. Bukan Telnet. Nah, teman-teman, itu dia penjelasan singkat tentang perbedaan apa itu Telnet dan SSH. Semoga ilmunya bermanfaat. Kita bertemu lagi pada video-video yang berikutnya.